Beralih ke informasi olahraga, China menyamakan kedudukan 1-1 melawan Indonesia pada semifinal Piala Sudirman 2015. Skor imbang ini terjadi akibat pemain tunggal putri, Bellatrix Manuputi mundur dari pertandingan akibat Cidera Aldutut. China berhasil menyamakan kedudukan melawan Indonesia dengan skor 1-1 pada semifinal Piala Sudirman 2015. di Dongfeng Nissan Sports Center Dongguan Sabtu Siang waktu setempat. Keberhasilan tim Cina ini dikarenakan pemain tunggal putri Indonesia, Bellatrix Manuputi mengalami cedera lutut kiri saat melompat dan lututnya mengalami cedera. Awalnya, Bellatrix sempat memimpin di set pertama dengan 5-2 saat menghadapi pemain bul tangkis Cina, Li Suerui. Akibat tidak mampu menahan rasa sakit, Bellatrix menyerah dan tidak dapat melanjutkan pertandingan. Sebelumnya, tim ganda putra Indonesia Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan berhasil mengalahkan juara Olimpiade. Cai Yun dan Fu Haifeng dari Cina dengan skor 2-1-16, 2-1-17 hanya dalam waktu 33 menit. Terima kasih telah menonton!